Tiba sekitar pukul 14 lewat 30 menit, pasangan calon wali dan wakil wali kota Sumarang, Yoyo Sukawi dan Joko Santoso diiringi grup musik rebana dan para pendukungnya langsung masuk ke kantor KPU Kota Sumarang. Di dapingi sang ayah yang juga mantan wali kota Sumarang dan pimpinan partai pengusung, Yoyo Sukawi dan Joko Santoso disambut oleh komisioner KPU Kota Sumarang di lantai tiga gedung KPU Jalan Dr. Cipto. Partai pengusung pun langsung menyerahkan berkas peneftaran dan diperiksa kelengkapannya. Dalam proses pemeriksaan, KPU menyatakan bahwa berkas pasangan wali kota dan wakil wali kota Sumarang, Yoyo Sukawi, Joko Santoso tersebut dinyatakan lengkap dan dapat melanggar ke tahapan selanjutnya. Ditemui usai pendaftaran calon wali kota Sumarang, Yoyo Sukawi mengatakan salah satu visi misinya adalah ingin mewujudkan kota Sumarang menjadi kota metropolitan yang semakin maju. Kita ingin mewujudkan kota Sumarang menjadi kota metropolitan yang maju dan bermatabat, yang kolaboratif bersama dengan masyarakat. Sementara itu, Ketua KPU Kota Sumarang, Ahmad Zaini menyebut bahwa paslon Yoyo Sukawi dan Joko Santoso menjadi paslon pertama yang mendaftar ke KPU Kota Sumarang untuk pilwakot Sumarang. Selanjutnya, para paslon akan dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Pada prinsipnya, KPU Kota Sumarang itu menerima pendaftaran pasangan calon yang sudah konfirmasi tadi malam, itu kan pasangan Yoyo Sukawi sama Joko Santoso. Ya, didukung oleh 9 pakol. Tetapan itu di tanggal 22 September. Udah belum, udah September. Ya, tas kesehatan di tanggal 30 dan 31 di Rumah Sakit Karyadi. Kita sudah memberikan rekomendasinya untuk mereka nanti tanggal 30 jam 7 pagi harus siap di Rumah Sakit Karyadi untuk mengikuti tas kesehatan. Pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sumarang sendiri akan ditutup pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 23 lewat 59 menit. Tutup Carita melaporkan.